Oke langkah pertama yang kita akan lakukan adalah ini cabut dulu aja si powernya Karena kita harus menggabungkan dua lampu ini menjadi satu Dan saya pengen lampu ini ketika digabungkan itu gak permanen dalam arti gak menggunakan kayak batang gresi atau kayu Sehingga nanti bisa dibawa-bawa jadi dia bisa dilipat seperti ini Jadi ketika dibutuhkan dia akan bisa dibuka Nah caranya gimana dan saya menemukan cara yang paling mudah adalah menggunakan sejenis plastik Disini saya menggunakan kabel sling ini Jadi nanti kabel slingnya akan ada disini Untuk menjaga supaya si lampu ini tetap sama pasangannya Oke kita pertama bikin dulu nih Dan ini udah ada baut aslinya yang bisa kita manfaatkan Jadi kita gak perlu bikin mounting lagi Walaupun sebenarnya kalau secara mekanikal ini gak terlalu kuat ya Karena bautnya kecil tapi karena kita penggunaannya stetik gak terlalu sering dibawa-bawa Dan kalaupun dibawa dalam kondisi terlipat gak masalah Jadi pertama disambungkan dulu seperti ini Oke setelah satu sisi tersambung kita lipat Ada posisi finalnya Baru disambungkan seperti ini Nah kenapa tidak disambungkan langsung ketika dalam posisi flat Karena ketika dalam posisi flat nantinya dia gak bisa dilipat Jadi kita harus sambungkan yang kedua dalam posisi terlipat Terima kasih telah menonton Oke tahap pertama selesai Nanti ini kita pasang clipnya disini satu Supaya lebih kuat Ini supaya gak ketarik-tarik Disini akan saya bikin Slend relief Yang kita buat dari ini Sisa Lalu disatukan seperti ini Dan kita akan masukkan ke posisi yang di atas Jadi dia tetap ada jarak main sedikit Supaya kabelnya gak gampang ketarik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terus perkabelan sama colokan. Oke, jadi ini bisa kita langsung gunakan. Bisa ditempel di light stand, digantung di tembok. Dan untuk membawanya, ini enak banget bisa dilipat seperti ini. Jadi, si panel ini bisa masuk ke tas, jadi kecil ukurannya. Walaupun dia tetap memerlukan kabel dan perpanjangan kabel untuk nyalainnya, tapi ini panel menurut saya sih bagus banget. Dibandingkan mengandalkan cahaya lampu seadanya atau cahaya matahari langsung yang kadang nggak selalu tersedia, apalagi kalau lagi hujan atau menung atau ketika kita bikin video di malam hari. Oke, sekian video kita kali ini yang membahas tentang video lighting dan cara membuat lampu video sendiri di rumah dengan biaya yang sangat terjangkau. Jangan lupa, stay kreatif, stay kepo, karena kepo yang mendidik itu baik.